Pasukan Israel terus menggempur wilayah Gaza Selatan dengan serangan bom pada Senin 11 Desember 2023, dini hari waktu setempat. Serangan-serangan Israel yang kian gencar dilakukan merupakan upaya untuk memperluas operasi militernya di Gaza Selatan. Sementara itu, serangan bom dari udara dan darat seperti yang dilepaskan teng-teng Israel bergerak mengusir warga di Han Yunis dan memaksa mereka mengungsi ke tempat lain. Padahal, warga setempat mengatakan bahwa saat ini tak ada lagi tempat aman untuk berlindung dari serangan. Sebab, serangan juga terjadi ke kem pengungsian seperti kem Jabalia sehingga warga Palestina merasa benar-benar tidak ada tempat yang aman. Pengeboman juga tak henti-hentinya digencarkan di wilayah lain seperti Gaza Utara. Seluruh wilayah Gaza telah dikepung dan rata dengan tanah akibat bombadir serangan Israel dari udara dan darat yang beroperasi selama lebih dari enam minggu. Dengan ini, lingkungan Gaza pun telah berubah menjadi zona perang antara Hamas dan Israel. Melansir Al Jazeera, penduduk di Gaza Utara mengungkapkan pertempuran terus terjadi dan kondisi serta situasi di tengah kota Gaza sangat buruk. Sejumlah drone Israel atau pesawat tanpa awak terus menembaki setiap orang yang bergerak di jalanan. Sementara itu, di tengah kecamuk perang yang sengit antara Hamas dan Israel serta serangan bom yang terus dilakukan, sedikitnya telah menewaskan hampir 300 warga Palestina dalam 24 jam terakhir di Gaza. Di tengah situasi ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan kelompok Hamas juga saling bertukar ancaman. Hamas menegaskan bahwa mereka tak akan melepaskan Sandra dalam keadaan hidup kecuali tuntutannya dipenuhi. Sedangkan Netanyahu meminta agar Hamas segera menyerah pada minggu 10 Desember 2023. Sebagai informasi, sekitar 18.000 warga Palestina telah tewas dan 49.500 orang juga terluka sejak perang Israel Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Mirisnya, sebagian korban tersebut adalah warga sipil yang merupakan perempuan dan anak-anak.